Selamat datang kembali di materi komputasi dinamika fluida. Pada kali ini kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan pendekatan Lagrangian dan pendekatan Eulerian. Ketika kita berbicara tentang sebuah partikel fluida, bisa fluida ataupun partikel lainnya, kita bisa meninjau si partikel fluida ini dalam perspektif Lagrangian atau Eulerian. Jadi kalau dilihat dari Lagrangian, maka perhatian pada partikel fluida yang bergerak meraih ruang. Jadi yang penting itu adalah ruangnya itu sedang berada di mana. Ketika kita berbicara tentang Eulerian, maka perhatiannya itu pada sifat fluida, pada titik ruang dan waktu tertentu. Jadi kalau yang di sini, pada waktu tertentu dia sedang berada di mana? Kalau di sini, pada waktu tertentu, di ruang tertentu itu sifatnya seperti apa? Itu yang membedakan seperti itu jadinya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari Lagrangian, maka fluidanya itu kita amati bergerak dari waktu ke waktu dia berada di posisi mana? Jadi kalau misalkan anggap fluidanya itu adalah molekul H2O, molekul air. Maka pada waktu T1, nanti misalkan molekulnya ada di sini, lalu dari waktu ke waktu dia bergerak akhirnya sampai di R2 yang di sini. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita lihat dari sisi kecepatannya, yang berubah terhadap waktu, itu kita bisa lihat dari posisi akhir, dikurangi posisi awal, dibagi perbedaan waktu yang kita ukur. Dengan syarat tentunya, batasannya, perbedaan waktunya delta T-nya itu adalah sangat kecil sekali atau mendekati 0. Sehingga perubahannya itu betul-betul arahnya itu bisa diamati dengan sangat baik. Kalau misalkan delta T-nya itu sangat besar, nanti ini tidak bisa digunakan lagi. Jadi kecepatannya itu berubah terhadap waktu itu bisa kita lihat dari sisi bagaimana dia berubah pada sumbu X terhadap waktu, pada sumbu Y terhadap waktu, dan pada sumbu Z terhadap waktu. Kita gambarkan sebagai vektor seperti ini. Terhadap I, J, K. Nah, kalau kita melihat dari sisi Eulerian, kita tidak lagi melihat bagaimana si partikel itu akan bergerak. Tapi kita melihat dari titik-titik yang kita amati. Jadi yang penting itu adalah pada titik ini itu sifatnya seperti apa. Koordinatnya memang kita harus set dari awal itu yang diamati itu titiknya itu berapa. X, Y, Z-nya, tapi dari waktu ke waktu itu nanti kita amati bagaimana perubahan sifatnya di setiap titik-titik yang kita amati ini. Sehingga nanti kecepatannya itu maka bukan hanya variable dari waktu, waktu saja kalau yang di legerang ya. Tapi di sini kecepatannya itu adalah kecepatan pada koordinat mana pada waktu berapa. Jadi ini akan lebih spesifik dan variable yang mengikatnya itu ada 4 buah gitu. Kalau di sini variable-nya hanya waktu saja untuk yang legerangnya. Nah, contohnya kalau untuk yang legerangnya itu misalkan gerak sebuah partikel yang misalkan bola memantul seperti ini. Ini tentunya kita ingin tahu bagaimana pengaruh misalkan pengaruh gravitasi. Ketika kita tembakan dengan sudut tertentu maka dia akan memantul nanti posisinya itu ada di mana dari waktu ke waktu. Karena memang informasi yang pentingnya itu adalah posisinya seperti apa kecepatan dan percepatannya juga bisa kita amati. Sama halnya kalau misalkan ini misalkan ada sebuah kotak bola ini seperti bola bilyar yang memantul di bidang kotak ini. Jadi tentunya sama seperti yang sebelumnya kita ingin tahu sedang berada di mana sih partikelnya itu dan kecepatannya seperti apa. Ketika kita tembakan dengan sudut berapa nanti maka konsekuensinya dia akan bergeraknya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan legerang yang untuk fluida tentunya ini akan menjadi sangat rumit sekali. Karena yang pertama molekul air itu sangat banyak. Misalkan molekul ini contohnya molekul air tapi bisa menggunakan molekul yang lain. Bisa minyak, bisa untuk madu, bisa untuk yang lainnya. Ini sangat banyak sekali. Kalau kita perlu mengetahui posisinya dari waktu ke waktu itu akan memakan sangat banyak waktu dan perhitungan komputer. Dan itu menjadi sangat tidak efektif. Padahal kita hanya ingin tahu sifatnya itu berubahnya di sebuah ruang koordinat itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau di fluida itu yang penting itu adalah bukan posisi atom atau molekulnya. Tapi hanya sifat pada posisinya. Seperti itu. Sehingga untuk lebih memudahkan biasanya digunakan grid seperti ini. Nanti kita amati pada setiap gridnya ini. Titik-titik, ya kotak-kotak di sini. Itu sifat fluidanya akan bagaimana perubahannya. Seperti itu. Nah, akibat dari pengguna menggunakan pendekatan Eulerian ini untuk fluida, maka nanti kecepatannya itu kita sebut dengan medan kecepatan yang bergantung bukan hanya waktu saja, tapi juga ruang X, Y, Z. Sehingga nanti ada kecepatan pada ruang tertentu dan waktu tertentu yang arah sumbu X, Y, dan Z. Seperti itu. Nah, nanti kalau sebagai ilustrasi ini hanya ilustrasi saja. Nanti yang pentingnya itu adalah bagaimana di setiap grid atau titik pengamatan itu berubah dari waktu ke waktu. Nah, akibat dari penggunaan medan kecepatan ini, maka percepatannya itu pun juga tidak akan sama seperti yang penggunakan lagrangian, pendekatan lagrangian. Jadi, percepatannya itu sama, diturunkan terhadap waktu. Jadi, U yang bergantung pada koordinat posisinya dan waktunya. Seperti ini. Nah, akibat dari ada empat buah variable ini, maka nanti turunannya itu juga ada empat buah. Jika kita menggunakan aturan rantai, maka nanti akan, ya, nanti. Yang pertama adalah kecepatannya ini. Tentunya ini yang biasa. Jadi, kecepatan berubah terhadap waktu. Ini untuk yang parsial terhadap waktunya saja. Ini yang seperti biasa, yang digunakan pada lagrangian saja. Tapi, di sini ketika kita menggunakan medan kecepatan, maka ada perubahan terhadap posisi juga. Jadi, nanti dengan menggunakan aturan rantai, maka nanti ada perubahan kecepatan terhadap koordinat X-nya, dan juga perubahan koordinat X terhadap waktu. Jadi, ini menggunakan aturan rantai jadi DU per DOX dikalikan DX per DT. Seperti itu. Dan sama halnya untuk sumbu Y dan sumbu Z. Sehingga nanti ini bisa dirubah, karena DX per DT itu sama dengan kecepatan, maka ini jadi U. Untuk DY per DT itu kecepatan juga. Tapi dibedakan. Jadi, untuk yang sumbu Y itu jadi V, dan untuk sumbu Z itu jadi W. Jadi, sekarang kita punya sebuah fungsi, atau persamaan dari percepatan medan. medan percepatannya itu adalah ada 4 buah turunan seperti ini. Dan ini bisa disederhanakan menjadi DU per DT ditambahkan U-nya ini, ya, vektornya. Vektor kecepatannya yang terhadap sumbu X, Y, dan Z itu dikalikan grad dan vektor U-nya. Seperti itu. Nah, di sini jadi ketika kita menggunakan medan kecepatan seperti ini, dan medan percepatan, maka perubahannya itu bukan hanya terhadap waktu saja, tapi ada juga terhadap ruangnya. Dan dibagi seperti ini. Jadi, dua. Jadi, yang pertama itu adalah turunan terhadap waktu, dan yang kedua itu adalah turunan terhadap ruang. Seperti itu. Untuk yang turunan terhadap waktu ini bisa disebut dengan, biasanya disebut dengan percepatan lokal, dan untuk yang turunan terhadap ruang ini disebut dengan percepatan konvektif. Konvektif karena memang dipengaruhi oleh nanti tetangga-tetangganya. Jadi, kalau misalkan di titik yang ini nanti akan dipengaruhi oleh yang kanan dan yang kirinya. Kalau misalkan ada gridnya yang di atas, bawah, juga termasuk atas, bawah akan mempengaruhinya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di gambar sederhana, misalkan kita punya sebuah grid informasi pada waktu T dan T1, maka nanti pada titik yang di sini, itu kalau untuk bagian yang pertama, itu turunan terhadap waktunya, itu hanya dipengaruhi oleh titik yang sama pada waktu sebelumnya. Tapi, kalau untuk yang medan percepatan bagian yang keduanya ini, maka nanti pada titik yang sama, itu nanti dipengaruhi oleh sekitarnya, data-data atau informasi sifat fisis sekitarnya, seperti ini. Nah, untuk ke depannya, di fluida tentunya lebih digunakan yang medan kecepatan ini, karena lebih mudah, karena juga kita tidak perlu lagi mengamati posisi dari molekul-molekul fluida itu sedang ada di mana. Tapi, spesifik bagaimana fluida itu berubah terhadap waktu pada ruangan yang kita amati. Seperti itu. Nah, untuk pendekatan Legrang dan Eulerian ini merupakan perspektif awal untuk menuju nanti ke persamaan Navier Stock.